Puncak perayaan Hari Keluarga Nasional ke-25 dan Hari Anak Nasional tahun 2018 tingkat Provinsi Jawa Barat dipusatkan di lapangan Al-Azhar Kabupaten Karawang pada selasa siang dengan tema Cinta Keluarga, Cinta Terencana, Momentum Harganas dan Hari Anak Nasional tahun ini menjadi awal pembangunan tingkat kesejahteraan keluarga serta masyarakat khususnya di Jawa Barat. Puncak perayaan Hari Keluarga Nasional ke-25 dan Hari Anak Nasional tahun 2018 tingkat Provinsi Jawa Barat dipusatkan di lapangan Al-Azhar Kabupaten Karawang selasa siang. Selain dihadiri PLT Kepala BKKBN Pusat Sigit Priyo Hutomo dan Kepala Perwakilan BKKBN Jabar Sukario Teguh Santoso gelaran ini juga dihadiri pejabat daerah seperti Sekretaris Daerah Jabar Iwa Karniwa, Ketua Tim Penggerak PKK Jabar, serta Bupati Karawang Selisa Nurah Hadiana. Gelaran ini diisi penampilan seni para remaja serta anak, serta pengenalan permainan anak-anak dahulu atau yang biasa dikenal dengan istilah kaulinan barudak. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengaku sangat terkejut dengan perayaan Harganas dan Hari Anak Nasional tahun 2018 ini. Hal tersebut karena dalam perayaan kali ini tidak hanya seluruh kader yang turut merayakan tapi juga ada partisipati aktif dari para remaja serta anak-anak. Dengan begitu sosialisasi ketahanan keluarga dalam Harganas dan Hari Anak ini juga terserah para remaja serta anak. Ya, terus terang aja saya surprise ya. Terutama ada remaja genre, ada perum anak, dan lain sebagainya yang hadir di tengah kita yang secara sadar dan sukarela ikut mengsukseskan acara ini. Dan bukan hanya mengsukseskan, tapi juga ikut melakukan sosialisasi akan pentingnya ketahanan keluarga. Ini suatu moda yang luar biasa kalau menurut pendapat saya. Sehingga kehadiran di sini hampir 7.500 peserta. Ini luar biasa, dasar. Sehingga masalah kedepan yang harus kita bangun adalah masalahnya itu dikomunikasi. Komunikasi antara suami dan istri, komunikasi antara bapak dan anak, komunikasi antara ibu dan anak, begitu juga sebaliknya. Yang perlu terus kita coba tingkatkan ruang-ruang, sehingga permasalahan ada, anak dengan dan lain sebagai dinamikanya, itu terkomunikasikan dengan orang tua. Dan orang tua memberikan jalan keluar, sehingga anak-anak tidak mendapatkan informasi atau asuhan dari pihak lain yang belum tentu positif, bukan yang bersangkutan. Nah, dengan ditingkatkannya pola komunikasi, insya Allah ketahanan keluarga akan semakin meningkat. Sementara itu, PLT Kepala BKKBN Pusat, Sigit Priyo Hutomo berharap, Momentum Harganas dan Hari Anak Nasional tahun 2018 dengan tema Cinta Keluarga, Cinta Terencana ini dapat mengingatkan kembali karakter pembangunan kesejahteraan keluarga. BKKBN Pusat pun akan terus mensosialisasikan program-program kekeluargaan serta keluarga berencana dengan terus meningkatkan jumlah kampung KB di setiap daerah di tanah air. Dengan begitu, pola penerapan sosialisasi dapat langsung tersentuh hingga elemen masyarakat rendah. Kampung KB itu unit terkecil dari satu wilayah yang tugasnya adalah integrasi dari seluruh program pelayanan masyarakat dari pemerintah itu di satu padukan di yang namanya kampung KB. Kita tahu bahwa selama ini pembangunan mungkin sendiri-sendiri dan sekarang ini kita padukan, satu padukan di kampung KB tersebut. Dan kampung KB merupakan satu aplikasi dari nawacita yang ketiga ya, ketiga. Jadi mulai pembangunan dari pinggiran. Dan kita mulai membangun dari seluruh wilayah itu di kampung KB ini. Kemudian kampung KB sudah terbentuk di 2016 itu kita mandatkan satu, kabupaten satu, kemudian berikutnya tahun 2017 itu setiap kecamatan satu. Dan sekarang ini 50% desa miskin kita harapkan sudah ada yang namanya kampung KB. Kemudian kampung KB juga kita padukan dengan desa stunting dan kita harapkan di semua seluruh desa stunting yang dijadikan target oleh pemerintah itu harus ada kampung KB. Peringatan Harganas dan Hari Anak Nasional yang digelar rutin setiap tahun pun harus mampu membawa perubahan positif kepada tingkat kesejahteraan keluarga. Selain program penekanan jumlah penduduk, kesejahteraan ekonomi keluarga pun menjadi salah satu tolak ukur suksesnya program-program kependudukan pemerintah. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!